Hai sahabat semuanya bersama dengan saya di channel lagi ketangga kita akan berbagi informasi seputar tanaman cabe yang mengganggu buah cabe biasanya patik di usia seperti ini kalau bukan patik pica buah ya atau busuk buah nah ada beberapa tips yang yang menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut saya menggunakan yang namanya kalsium jadi pertama kita harus analisis dulu penyebab dari patek itu sendiri patek atau busuk buah pada patek lebih disebabkan oleh karena jamur ya dan silahkan cek video saya video saya sebelumnya saya sudah muat itu penyebab patek jadi itu adalah salah satu penyebab patek namun di kali ini eh selain patek biasanya pada tanaman cabe ada yang namanya pica buah jadi namun di amparan tanaman cabe ini tidak ada ya tidak ada nah untuk mencegah hal tersebut terjadi saya mencegahnya dengan menggunakan kalsium super ya ini kalsium super yang terdiri dari ekstra boron ekstra magnesium ekstra silika ini sangat bagus nah teknik penggunaan ini bisa dengan cara penyemprotan atau dengan cara penyiraman langsung di bawah pohon tanaman kita baik tomat cabe terutama ya atau dengan cara kita disemprotkan nah di video kita kali ini kita menggunakan dengan cara dikocor murni hanya menggunakan kalsium super gitu dan disini sudah dijelaskan manfaat dari kalsium super itu sendiri disini dikatakan untuk membantu menekan pertumbuhan spora atau jamur atau cendawan pica buah serta busuk buah pada cabe jadi sangat tepat begitu akibat karena kekurangan unsur ca atau kalsium begitu ya teman-teman dan di video saya saya sebelumnya juga saya sudah membahas ini busuk pantat buah pada tomat atau yang disebut pada cabe jadi sangat tepat begitu akibat karena kekurangan unsur ca atau kalsium begitu ya teman-teman dan di video saya sebelumnya juga saya sudah membahas ini busuk pantat buah pada tomat atau yang disebut dengan blossom blossom enrot ya silahkan cek video saya baik kita sekarang ini ya teknik adalah kita siapkan larutan induk larutan induk ini kapasitasnya 20 liter dan kita beri takaran sendok ini sudah ada sendoknya untuk 20 liter ini bisa 10 ya bisa 10 10 sendok saya karena disini dibilang untuk kocoran melalui akar pertanaman cabai dan tomat dengan 21-2 sendok makan per 10 liter nah jadi karena induk liter saya gunakan 10 sendok bisa juga lebih asalkan jangan terlalu kurang juga biar lebih tepat prosesnya nah ini dia kita akan sirami seluruh cabai ini biar terjaga eh performa buahnya ya ini kita sirami saja disini dan seterusnya untuk setiap satu pokok tanaman nah demikian video ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi pada tanaman cabai salam sukses terima kasih terima kasih